Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lologau berharap, Pekan Olahraga Kabupaten Pangkep tahun 2023 melahirkan atlet potensial berprestasi. Dikatakannya, pengurus cabang olahraga menjadikan porak ini untuk menjaring atlet potensial yang dapat mengharumkan nama daerah. Mantan Ketua DPRD Pangkep itu pun berpesan agar para atlet, pelatih dan wasit untuk menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Ketua Panitia Porak, karya mengatakan porak diikuti 143 orang atlet dan ofisial. Porak digelar untuk menginventaris atlet berprestasi, persiapan por-prov di Wajo tahun 2026 mendatang. Porak mempertandingkan delapan cabang olahraga, yaitu sepak takraw, tenis meja, tenis lapangan, judo, bulu tangkis, voli, catur dan petan kuih. Pembukaan porak oleh Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lologau didampingi Forkopimda di Stadion Andikma Perabu 25 Oktober 2023. Pembukaan ditandai dengan upacara dan defile kontingen utusan 13 kecamatan sekabupaten pangkal. Pergiatan kita porak pada pembukaan sore hari ini jumlah kontingen total itu 143 orang termasuk atlet dan ofisial. Setelah pertandingan ini tujuannya adalah untuk menginventaris atlet-atlet yang berprestasi untuk persiapan por-prov di Wajo tahun 2006 mendatang. Dan sekaligus nanti pada setelah ini hadiah yang kami berikan adalah plakat dan sertifikat dan ada juga hadiah untuk juara umum 1, 2 dan 3. Kemungkinan besar insya Allah acara ini penyerahan, apa namanya, hadiah ini kita akan laksanakan di Rujab dalam acara Ramatama. Harapan kita pertama untuk memacu perolahragaan di sekabupaten pangkal. Anak-anak muda kita hati-hati yang potensial untuk ditembangkan untuk lebih berprestasi lagi bukan hanya di tingkat daerah, bahkan di tingkat nasional atau internasional.